Ini adalah Sungai Daya. Sungai yang terletak di desa Sukadana, kubu Karangasem ini merupakan jalur lahat hujan. Sejak erupsi Gunung Agung minggu lalu, Sungai Daya kerap dialirin material vulkanik berupa lumpur dan batu. Hal ini diperburuk dengan cuaca hujan yang turun setiap hari di sekitar Gunung Agung. Bahkan akibat hujan yang terjadi hingga selasa malam, Sungai Daya meluap dan hampir merusak perkebunan dan rumah warga. Ya jelas kami sebagai masyarakat di sini merasa khawatir dan sangat luas sekali dengan adanya banjir yang seperti kemarin yang lumayan besar. Mengakibatkan desa dan warga kami terkena bencana. Sehingga kami pun dari awal sudah mengadakan evaluasi lewat paruman adat supaya di kawasan permukiman tidak diberikan izin untuk menggali pasir. Sehingga sudah terbukti dengan terjadinya banjir yang kemarin. Putu Tantra adalah warga yang juga pengusaha pertambangan pasir yang berlokasi di Sungai Daya. Akibat lahar hujan, alat ayak pasir miliknya terendam lumpur sedalam 6 meter. Pola penggalian yang tidak direncanakan dengan baik berdampak pada perubahan aliran sungai. Limbah penambangan pasir mengakibatkan aliran sungai terhambat. Selain mengancam perumahan warga, kondisi Sungai Daya saat ini turut mengancam infrastruktur seperti jalan raya dan jembatan. Selain meluber ke rumah Rauda, juga akan meluber ke jalan raya, mbak. Nah, apabila air aliran sungai dari Tukadaya ini melewati jalan raya, jalur Amla Pura Kubu dan kubu Singaraja, itu akan menghambat arus lalu intas dan menjadi terisolir daerah kubu maupun daerah yang sebelah barat. Sehingga tidak bisa dari barat ke timur, dari timur tidak bisa ke barat. Itu yang akan terjadi apabila tidak cepat dilakukan pengerukan atau normalisasi Sungai Tukadaya ini. Upaya normalisasi sungai saat ini hanya dilakukan oleh satu pekerja saja. Mayoritas pengusaha tambang pasir telah mengevaluasi alat berat dari zona merah ini. Pemerintah setempat berharap para pemilik alat berat ini mau membantu melakukan pengerukan agar proses normalisasi berjalan lebih cepat. Terima kasih telah menonton!